halo halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel elektrik kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial cara menaikkan tegangan pada output gate inverter jadi gate inverter ini output 32V CT rencana saya mau menaikkan menjadi 45V nah seperti ini inverter gate nya jadi di output nya ini tegangan 32V maka dari itu saya ingin memodif atau kita ubah menjadi 45V oh ya saya akan buka dulu bungkusnya pembungkus gate ini sudah saya buka dan disini juga ada keterangan bahwa outputnya 32V jadi inverter gate ini inputnya kurang lebih 12V misalnya kita menggunakan adapter atau aki itu outputnya menjadi 32V nah maka dari itu saya akan bongkar atau kita ubah menjadi 45V baik sebelum kita modif gate inverter ini maka saya akan coba tes dulu nah di bagian input sudah kita sambung terutama pada pin Chrome dan pin RAM dan P plus jadi diantara kita sambung jadikan satu teman-teman langkah berikutnya saya menyediakan akun untuk pengetesan kepadanya positif dan negatif sudah saya hubungkan dengan akun indikator inverter berikut juga sudah menyala kemudian saya akan coba ukur di bagian output nya teman-teman pertama-tama saya akan coba ukur di bagian positif disini terbaca 33V kemudian di bagian negatif juga terbaca 33V teman-teman baik langkah pertama saya akan bongkar dulu pilih dan ferit ini agar kita mudah untuk memotifnya oh iya sebelum kita lepas maka kita harus benar-benar ingat bahwa disini sekunder dan disini primer jadi jangan sampai salah ya teman-teman ditandai sepidul juga nggak papa agar kita tidak lupa untuk memasanya kembali diantara primer dan sekunder oh iya buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa like comment dan subscribe saya ucapkan terima kasih banyak baik teman-teman langsung saja saya akan lepas terus dulu go dengan ferit ini kuruan ferit sudah kita lepas disini primer kemudian ini sekunder jadi nanti kalau sudah kita motif jangan sampai salah untuk pemasangannya teman-teman jadi untuk memotif atau kita naikkan tegangan pada inverter gate ini itu mudah tinggal kita cari ukuran kawat pada ferit ini atau kita menggunakan 0,8 jadi intinya kita tinggal sambung saja atau kita tambahkan lilit di bagian sekunder terutama pada pin ground karena disini ada dua ground masing-masing menggunakan kawat 0,6 dan ini rangkap tiga dijadikan satu tinggal kita sambung kemudian kita tambahkan lilit dan mengikuti arah pada kawat yang aslinya teman-teman jadi yang kita tambahkan lilitannya itu bukan di primer tetapi di sekunder baik teman-teman kita mulai untuk penggulungnya kebetulan saya adanya kawat ukuran satu milik jadi ukuran satu milik saya motong satu meter kita jadikan dua kebetulan adanya satu milik kalau bisa ukuran 0,8 atau 0,6 terangkap menjadi tiga tapi saya menggunakan kawat satu milik saya motong satu meter aku jadikan dua rangkap teman-teman sebelum penyambungan maka saya akan kupas dulu di ujung kawat setelah ujung kawat sudah terkupas kemudian dan waktunya untuk penyambungan kita ambil satu dulu di pintunya setelah kita sambung kemudian waktunya untuk penggunaan kita ambil satu gunungan jadi kebetulan di gunung ferit ini itu arahnya ke kanan jadi kita ngikutin saja arah ke kanan teman-teman selamat menikmati setelah kita tambahkan di satu ground jumlahnya 9 delit kemudian kita ambil kawat lagi kita sambung di ground yang kedua ukuran kawat pun juga sama dan saya motong satu meter menjadikan dua rangka selamat menikmati 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 selamat menikmati